Pembangunan penanganan kasus pinjaman online ilegal yang dilaksanakan oleh jajaran PORI sesuai dengan esok Bapak Presiden. Melalui Bapak KAPORI, kita sudah mengungkap 13 kasus dengan 57 tersangka yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Yang pertama kita mengungkap dari Barak Stim sendiri, kemudian dari Polda Metro, kemudian Polda Jawa Barat, Polda Kalimantan Barat, dan Polda Jawa Tengah. Nah, sementara perkembangan daripada penanganan kasus tersebut, kita sedang analisis, kemudian hasil daripada analisis itu akan kita distribusikan kepada seluruh wilayah agar pelaku-pelaku usaha pinjaman online ilegal ini bisa kita tindak sesuai dengan apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Bahwa memang, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Bapak Menko Polugam tadi, bahwa pinjaman online ilegal ini secara objektif dan subjektif tidak memenuhi unsur keperdataan. Artinya, kepada mereka, tindakan-tindakan mereka adalah tindakan-tindakan ilegal, sehingga ini perlu kita lakukan penindakan ekses daripada keputusan pemerintah yang menghimbau kepada warga masyarakat yang sudah terlanjur menjadi korban pinjaman online ilegal tersebut. Kami, jajaran kepolisian, tentunya siap untuk memberikan pengamanan, jadi mohon kepada warga masyarakat untuk berani melaporkan kepada kepolisian atas peristiwa yang dihadapi apabila terkait dengan pinjaman online ilegal ini. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Tisu kebangkitan berkayu ini dihentikan. Terima kasih.